Joy man Siapa yang paling lo benci? DJ Indonesia DJ Ya what's up guys? Balik lagi barangkulakulumis Crazy ASEAN Guys Oke teman-teman semuanya I'm my brother, my pips my baca and my and my grandma, grandpa I'm my my seluruh Indonesia Oke teman-teman jadi hari ini crazy talk show gue bareng DJ Pasti kalian udah pada tau ya teman-teman semuanya Lo kalo ga tau gue, lo katro men sombong amat jadi teman-teman sesuai jadi teman-teman sesuai jadi teman-teman sesuai gue bakal QnA bareng kak DJ USA karena hijau, gue juga mau fans banget sama dia karena gue denger dia ini sebenernya pertama kali dari Scarabbee iya gagal gue takut ngeliat muka lo kak oh gitu ya takut jati cinta ada lakinya di belakang cuy ada lakinya di belakang lo kalo dimakan hidup-hidup oke langsung aja ya pertanyaannya teman-teman langsung kita masuk ke QnA crazy talk show crazy day QnA pertanyaan pertama gue ga mau ditanya gimana dong kenapa gitu apa-apa kan terserah ragu ya mood-moodnya rambut lu kok kaya ini ya keren kan my neck my neck keren gak dia DJ HIPPO sesuai kalo gue sih lelupam sukaya iya lelupam keren sih oke langsung aja ya pertanyaan pertama dari Anbia12 pertanyaannya jadi seorang DJ keuntungannya apa? dan kekurangannya apa kak? kalo jadi DJ baru ga ada keuntungannya ya duitnya ga ada emang apa sih ga boleh? sombong amat paling cari nama doang bener ya? iya iya bener kalo udah punya nama sih enak jadi dibayarnya mahal ya kan? mainnya juga ga perlu lama-lama sejam aja udah cukup ya kan? kalo DJ baru kan 2 jam setengah jam cape ga lo? iya kan? 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 berarti kalo jadi DJ baru temen-temen pasti kamu ga akan dibayar inginku keria SEMPE! iya paling dapet minuman aja kayak gitu tapi selama ini lu berapa tahun ngebangun karya di dunia? 9 tahun 9 tahun 9 tahun berarti dari umur? 20-21 20-21 20-21 oh no eok 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 save money eok gue lebih banyak spendnya ya daripada save moneynya gitu why? ga tau banyak aja ada aja gue beli makeup lah ini gue bikin yang ga penting gitu ga penting biasanya nails gue bikin berlian berlian lu tau gue tuh transpirasi sama hotman paris oh lebih suka hot jadi gue suka yang gini-gini dia lebih suka hotman paris men lu kan lu kasih liat ya lu kan juga sombong amat eh oh my god lu liat dong lu liat dong makanya kenapa gue mahal tuh karena gue belia kayak gini-gini men ini yang bikin gue mahal lu berlian nih berlian men 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 makanya tuh kenapa gue mahal gitu jadi ya nerti ya sponsor juga harus pada nerti karena gue belinya yang begini tuh ayusnya tau ga kalo kubis tuh lebih kayak dari hotman paris damn tau banget gue tau banget gue gila tau banget gue gila tau banget gue di kacamata lo aja 1 M ya kan gila beli 50 ribu tadi di depan oke kak Yusa agak kocak juga orangnya ya temen-temen ya oke terjawab ya am pajar next question dari Henry Bo Henry Bo Henry Bo ini pertanyaan sebenernya gue agak gak suka karena gak sesuai sama karakternya kak Yusa ya kak Yusa ini gue gue liat dia orangnya lebih gak profile low profile humble juga iya gimana lo profile-nya komersen kayak gini hahaha dan then lu serius lu lu profile banget lu sumpah lu profile cantik digi putih terus tinggi iya kan badan oke oke lu asli dimana sih kak? gue sebenernya dari Nord Sumatera lu asli Sumatera? iya Medan berarti iya tapi i was born in Jakarta coba panggil le-le Medan dulu le-le-le le-le le-le Medan horas hmmm gue tau Medan ada lagu Medan kak? lu tau gak ya? tau gue enak itu kalo udah minum tua iya enak A nih hahaha next question dari Hendry Bo berapa size kakak? ini size apa ya? size apa ini? size jempol size rambut size hidung gigi sebenernya ini size bravo ya udah tau udah tau ya? 34B 34B hmm jangan dibayangin temen-temen ya cukup kumis bentar kumis meren kita bayangin dulu oke wah lumayan lah lumayan lah lumayan lah oke next question next question blackpim blackpimp 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 underscores ini kayaknya dia pencinta blackpimp sebenernya kayaknya sih kak lu suka ini gak? kpop gak sih? enggak 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 suka sih gue karena kpop kan sekarang ARAGEN ini juga kayak rnb rnb gitu enggak ah dia tuh lebih yang kayak girly-girly gitu oh girly-girly gitu ya gue gak suka gak suka gue suka yang maco-maco eh lu takut banget emas lu diambil ya makanya lu langsung simpen ya ini kak tabungan gue kok gue gak ada uang di bali nih yang gue jual oh gitu ya iya langsung lu simpen ini dapet dari bule juga oh gitu iya bule oke pertanyaan dari blackpimp kakak DJ USA jomblo atau enggak sih? maunya mana? lu maunya? denger-denger sih monika hahaha gak tau nih berita gue sih bener atau enggak iya gua mau nikah gua mau nikah mudah-mudahan iya tapi jangan pada unfollow gue hahaha jangan pada unfollow ya tetap support iya tetap support biasanya laki-laki yang alay yang netizen terlalu ngefans boleh kita suka sama orang ngefans sama orang tapi ketika dia mau punya pasangan kita masih kita larang wait a minute who are you? iya kan? bener kan? iya bener oke jadi kenapa gini? hahaha oke next question terjawab ya dari bangdiki underscore official oh ini spender gua nih ternyata hahaha gue main live streaming kak oh ya? top spender gua ke USA belajar DJ otodidak atau kursus? gua kursus awalnya kursus kursus gue di mana? di mana? jadi ada lah tempat sekolah DJ yang punya riri mestika oh kak riri mestika wah iya gua belajar disitu pokoknya gua ga otodidak jadi gua tau mesin DJ gua tau jadi kalo gua dikerjain sama DJ sebelumnya gua ngerti banget oke betul tapi sekarang lu masuk label atau label sendiri? udah masuk label atau? gua sendiri manajemen sendiri manajemen sendiri DJ internasional yang paling 5 DJ internasional yang paling kenapa harus 5? banyak banget satu aja satu aja gua sukanya si crash crash? kenapa? dia keren banget karena? oh karena crashnya ya keren banget gua suka sih oke next question dari Ardila sama Oli Dina sejak kapan jadi DJ? dan kenapa mau milih jadi DJ? gua pertama suka musik gua suka dance makanya kalo lu liat video gua itu rata-rata gua ngedance makanya banyak yang bilang gua mau jadi DJ atau mau jadi dancer bingung? bingung padahal itu kelebihan gua ya oh kelebihan sekalian gua ngejoget bareng terus lu ya lu sekarang lu mikir dulu deh lu bayangin ya kalo misalnya gue ngej terus gue diem serius banget lu bayangin aja dulu oh iya ada orang yang gue enak banget ya minuman gue tuh minum ya gratis ya free oh iya oke tapi kalo gua kasih kenapa? kalo menurut gua ya kak body body dulu nih body jadi model sih model ya dulu gua model dari umur 14 tahun oh model dulu awalnya baru DJ awalnya model iya dari model ah promogery ah promogery aduh gua ga suka jadi promogery kan itu kan melayani ya i see something in your eyes what? ada sesuatu what? a star? ga money? no lo ga bisa jawab intinya ada sesuatu belek gua belek gue ga sih belek jangan-jangan matanya itu bisa mematikan orang gua kasih tau kalian jangan pernah natap matanya dia lebih dari 30 detik kalian pasti jatuh cinta kan? langsung jatuh cinta kan oke next question next question dari bang kevin pramadya oh ini salah satu pengusaha di jakarta ya yoi kalo boleh tau kakak umurnya berapa? nikah dan mau punya anak berapa? kalo umur gua ga akan kasih tau kalo nikah Maret ini doain aja amin 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 yaa anak gua mau 2 kenapa 2? 2 aja cukup KB kenapa ga pengen sebelah ke Atta Halilinta gitu? ASYA lo aja yang lahirin lo bayangin ngelahirinnya gimana tuh? kan anak lu bisa nanti buatin YouTube terus di buatin AdSense jadi lo kaya gitu loh oh iya juga sih bisa juga sih namun ya ga? 2 aja 2 aja karena gua pengennya badan gua tetep seperti ini gitu loh gua jadi ibu-ibu gaul nanti kalo gua hamil gua tetep pengennya waktu gua hamil gua pake baju basket oh oke sepatu basket ini mama gaul ya yaa oke kak udah total kira-kira total udah berapa kota di Indonesia yang kakak udah banyak 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 banget 40? 50? kayaknya udah semua deh hampir semua sih hampir semua sih cuman kalo bagian timur belum luar negeri? luar negeri udah KL 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 itu dimana? di Malaysia di Malaysia oke oh udah internasional ya yoi sombong amat ke Singapore belum? kemaren mau diajak mau diajak ke Singapore udah mudahan jadi ya semoga jadi abis dari vlognya kumi semoga temen-temen yang dari Singapore atau dari Australia atau dari P from P apa itu? from apa? Pert 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 salat baik gue Rich Power jadi artis Australia ya jadi mana tau dia mau buat event bisa ngundang ini kakak gue my sister you can make event ngundang kakak gue ya oke pertanyaan terakhir kak, sorry nih ya gue maafin apa-apa budget lu berapa kalo hasil yang DJ? budget gue nih oke per jam gue 15 juta 15 juta oke 15 juta 15 juta cuma kalo misalnya kayak private kayak ulang tahun 25 juta 25 juta langsung ya kalo untuk daerah timur sana 25 juta 25 juta cuma gue gak pernah main di timur sana mungkin budget gue mahal budget gue mahal kak ya hmm hasil ya hmm jadi sesuai janji temen-temen kayaknya semua pertanyaannya udah terjawab dan gue mau ucapin gue serius kak gue ngefans banget sama lo gue makasih banget lo mau gue QNN 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 yaa makasih banget gue tanya sekarang lo kenapa pake gitu apa? yaa lo cita-citanya apa? inspirasi lo kenapa begini gitu? karena karena gue paling menarik oh gitu yaa karena kalo gue gak menarik gak laku gue gak di youtube oh iya iya bener-bener terus apa hubungannya sama topi ya? kalau bisa berenang lo pake topi emang? lo kalo bisa berenang lo pake topi emang? kadang gitu sih kak oh gitu yaa karena ada laki lo gitu terus arah karencana mau nikah kapan? udah gue jawab lu tadi udah temen-temen jangan lupa kalo pengen gpo instagramnya kak digi USA dia tampil dimana aja klik disini ada instagramnya Instagramnya oke dan spesial di spesial QnA ini gue pengen O yang nutup Buat DJ-DJ baru jangan patah semangat kalau ada yang ngejek lo, lo ga usah peduli tetep lo tetep yang terbaik belajar lebih bagus lagi Itu aja sih Gue boleh peluk lo ga? Boleh dong Oh my God sebelah sini lagi Dadah semuanya Terima kasih guys sampai ketemu di vlog-vlog selanjutnya sama di DJ Keren Oh iya DJ Riri Felicia salam Hi Riri Gue tau Riri Felicia ya itu temen gue juga sih Ya gue tau followersnya banyak tuh Oh iya satu lupa terakhir DJ yang paling lo benci di Indonesia Dan fucking shit Aku suka drama Oke Aku suka drama Gue sebenernya dulu tuh dia ade-adean gue gitu dan gue sempet ngajarin dia gitu terus Jadi songong Songong Oke Gitu Terus banyak juga yang benci sama dia Tapi gue belain di belakang gitu Terus rupanya dia ngejelekin gue di belakang Inisialnya aja siapa Nggak jangan inisial gue lebih seneng sebut nama bro Sebut nama Sebut nama dong Oh ini untuk Untuk men Di Youtube men Lebih suruh drama men Yoi men Siapa yang paling lo benci? DJ Indonesia DJ 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 E E A E A Le Nggak tau Korang tengang nah bro Kan penonton gue udah 100 juta loh Sombong amat Di Youtube 100 juta akun yang nonton kumis loh di Youtube Oh iya Tapi gue nggak tau di *** Tau juga Lo tau gak? Nggak tau Kamu tau gak? Oh itu Itu yang paling gue gak suka Iya paling gue gak suka Oke itu penutupan yang paling baik Dan gue mau kasih tau Mau thank you so much buat Dan Sia Karena Serius Karena Dan gue bisa kenal I believe I can fly Sia Kak DJ USA Sama Kak Faby Amora Kak Faby Amora Bisa Kolak sama dia Bisa kolak juga Thank you banget Malasih banyak Pokoknya Thank you so much Thank you so much Thank you Pokoknya sukses selalu Sukses selalu Amin Semoga yang Di tahun ini Terkabulin Somba Yang mau ngajak drama Terus di komen Oh geng Kita tunggu di Insta Sorry juga Kalau mau ngajak orang Kami suka Kami suka Aku juga suka Bye Jangan lupa beli ya teman-teman Jangan lupa beli ya teman-teman Langsung cek di websitenya www.sehatlahirbatin.com Jangan lupa di order Paten Salam lecet Satu saset Tiga hari ngaceng Aaaaaaah Aaaaaah Aaaaaah